Oke selamat pagi kawan, kali ini aku mau sharing tentang cara catat meter sendiri ya di KWH meter PLN atau listrik kita Seperti kalau kita catat sendiri itu, kita bisa lebih tahu habisnya berapa, nanti ada perkirannya Nah, yang pertama kita harus punya aplikasi PLN mobile, terus kamu download di playstore, kamu registrasi, kamu verifikasi data kamu Selanjutnya ini kita buka aplikasi PLN mobile, ini saya sudah punya tampilan menu seperti ini ya di samping Terus kita pilih menu itu catat meter, catat meternya itu sendiri itu dilakukan pada tanggal 24 sampai tanggal 27 Jadi 24, 25, 26, 27, hanya ada 24 hari Selanjutnya kita pilih ID pelanggan Di pelanggan itu, ID rumah kita atau rumah siapa, boleh Ini kita pakai rumahku yang di sini Nah, sudah tertera, tampil Nah, ini kita tinggal foto angka yang ada di stand meter Pakai ambil dari kamera Kita menuju ke kamera Seperti ini, aku mau moto stand nya Udah, ini sudah tampil seperti ini ya Sudah ke foto, kita ok Nah, terus selanjutnya kita masukkan angka stand meter 5 digit terakhir yang ada di situ Ini 14 977 Nomor HP sesuai Terus kita klik kirim Kita tunggu, dia memproses, menghitung Besaran atau perkiraan habisnya listrik yang kita pakai Nah, ini sudah sukses ya Sudah sukses Ini jangan kita ok Kita klik estimasi tagian Jadi kita tahu berapa besar peran pemakaian yang harus kita bayarkan Di pertanggal 1 sampai bulan depannya Jadi, ini bikin bulan Juni Video ini Jadi, kita pembayaran di bulan Juli Nah, ini tertulis estimasinya Saya menghabiskan 98 kWh kWh Tarifnya itu di 1.352 per hour KWh BPC BPC ini apa ya Nanti silahkan cari sendiri apa itu BPC Itu BPCnya 13.000 Sekian Dan total estimasi itu 145.000 145.000 Nanti Waktu kita pembayaran itu ada admin 2.500 Jadi, habisnya sekitar 148.000 Kita bulatkan Oke, terima kasih Sekian sharing saya tentang cara Baca meter stand sendiri Sebenarnya itu sudah ada petugasnya Untuk baca stand meter ya Tapi kan kalau kita bisa Lakukan sendiri kan Bisa tahu besaran Besaran kWh Apa Besaran listrik yang kita pakai Oke, terima kasih Terima kasih Selamat menikmati